Halo semuanya berjumpa kembali bersama SB di sini sebelum saya melanjutkan alur cerita ada baiknya sayang perkenalkan diri semoga karakter yang saya bawa akan cocok untuk novel battle drop the heaven tentu saja dengan dukungan channel ini agar dapat berkembang tanpa panjang hebat lagi kita masuk ke alur ceritanya semoga kalian suka guys si Yoyan menemukan tempat kosong di puncak gunung dan mendarat di tanah setelah itu dia menuju ke kaki gunung dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia padat di luar wind lightning mountain ring kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan Grand Papillion aku ingin tahu apakah pertemuan Grand Papillion telah dimulai si Yoyan bergumam lembut pada dirinya sendiri dia sempat berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda seperti kulit tipis transparan dari storingnya setelah itu dia menutupi di wajahnya hampir seketika beberapa perubahan terjadi pada kontur di wajahnya jika seseorang memperhatikan dengan teliti kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya item ini yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang adalah hal-hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju kekhasilan cuyun saat itu tidak disangka itu masih bisa digunakan setelah bertahun-tahun berlalu dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri saat ini semua orang sadar akan permusuhannya dengan wind lightning pavilion jika dia secara terbuka muncul di tempat ini itu mungkin bahwa wind lightning pavilion tidak akan hanya berdiri diam di samping ada banyak ahli di pavilion timur selain itu kepala wind lightning pavilion tinggal di sini meskipun xiao yang telah menembus kelas dozong dia hanya bisa memilih untuk menghindari kontroversi langsung ketika bertemu dengan seorang ahli di tingkat ini alasan dia datang ke wind lightning mountain ring adalah mencari pengjun ji kecuali dia tidak punya pilihan dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri bagaimanapun dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya ketika itu terjadi karena itu menyembunyikan penampilannya memang diperlukan xiao yang mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya setelah itu dia berjalan keluar dari hutan lebat bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang mengarah ke pegunungan dan bergerak menuju wind lightning mountain ring berbagai suara dalam aliran manusia yang berisik xiao yang telah bergabung menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering namun xiao yang hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya sial ada terlalu banyak orang dapatkah pepiliun timur mengakomodasi begitu banyak orang green meeting adalah dimulai hari ini secara alami akan ada banyak orang dikabarkan bahwa itu orang-orang dari empat pepiliun telah tiba pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah wind lightning pavilion aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang kali ini sulit untuk mengatakan Peng Ki Er, Tang Ying, Wang Chen dan dikabarkan bahwa itu Mu Qing Lu Wan bukan orang biasa dikabarkan bahwa itu keempat orang ini memasuk ke heaven mountain blood pool di heaven ice mountain ring beberapa waktu lalu kekuatan mereka pasti meningkat he he aku bertanya-tanya apakah ada dari mereka yang meminjam kekuatan dari blood pool untuk menerobos kelas dohuang keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas dohuang menambahkan taktik mereka mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli dozong siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang siapa yang tahu ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di central plane selalu ada beberapa kuda hitam muncul di masing-masing pertemuan papiliun aku bertanya-tanya siapakah yang akan muncul kali ini kuda hitam ya hmm tentu saja pria muda bernama Shoyan yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini bahkan kepala Wind Lightning Northern Papiliun kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya kita bisa membayangkan betapa sangat kuatnya dia Ki Shoyan mungkin kuat tapi di tempat ini di markas Wind Lightning Papiliun apakah kamu berpikir dia berani datang ke sini Shoyan tanpa sadar kaget ketika mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara yang tentang dia tangannya tidak bisa membantu tetapi gosok wajahnya tidak disangka ia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini namun ini bukan yang dia inginkan jika namanya disebarkan ke telinga Hall of Sol sepertinya hal-hal itu akan menjadi lebih merepotkan Shoyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah kebisingan yang mengerikan ada murid dari Wind Lightning Papiliun yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk selain beberapa tamu istimewa orang biasa tidak diizinkan untuk terbang di udara di atas Wind Lightning Mountain Ring hal ini mengakibatkan Shoyan tidak ingin mengekspos identitasnya terpaksa untuk masuk setelah memasuki pegunungan Shoyan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia setelah itu dia menoleh kehutan sepi meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat bergegas kedalaman pegunungan dari informasi yang dia dengar sebelumnya hari ini harus menjadi awal dari Grand Meeting 4 Papiliun selain itu hal yang paling mengembirakan Shoyan adalah bahwa itu orang-orang ini dari 4 Papiliun telah tiba yang berarti Peng Junji seharusnya telah tiba jika aku benar-benar bertemu Peng Junji sebaiknya dia diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya meskipun guru telah mengatakan bahwa itu aku dapat memercayainya sepenuhnya itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati angka Shoyan berubah menjadi sosok buram yang bergerak melintasi pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya beban berat menyelamatkan Ya Allah dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan oleh Shoyan karena itu dia perlu memastikan keselamatannya yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor tidak pasti The Wine Lake Ning Pavilion Ring sangat luas bahkan dengan kecepatan Shoyan dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah-tengah pegunungan ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu Gunung Petir Gunung Petir sangat tinggi satu tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat dari dasarnya bagian tengah gunung tertutup kabut tebal kabut sedikit gelap dan samar-samar ada kilatan petir di dalamnya melihat dari kejauhan puncak gunung ini sepertinya tertutup oleh banyak sekali petir membuatnya tampak sangat megah Shoyan memberi pujian untuk gunung kilat yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya ke suatu tempat di dekat pangkalannya bagian atas Lightning Mountain adalah Wind Lightning Pavilion pertahanan tempat itu luar biasa ketat mungkin itu karena Green Meeting mendekat tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi sesekali ada sosok manusia yang mengapakan sayap Doki di langit The Lightning Mountain telah memasuki jaringan ekspensi yang ketat untuk tidak memperingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion Shoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode istirahat yang brutal seperti itu garis di kaki gunung mungkin panjang tapi Shoyan masih memiliki kesabaran Shoyan maju bersama dengan kelompok dan akhirnya berhenti ketika dia melihat mendaki gunung pada saat ini ada dua jalan batu yang mengarah ke gunung satu disediakan untuk orang-orang itu dan yang satu untuk menyaksikan pertemuan besar sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga bagian depan dari dua jalan batu ekspresi keras mereka membawa beberapa tekanan ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah selain itu ada dua orang tua di depan ratusan murid ini salah satunya adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan mata Shoyan mengeras ketika tetapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua orang yang telah menemani pengkiar kekisaran mata langit surga saat itu kekuatan keduanya sangat mengesankan aku ingin tahu apakah aku akan bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilan aku Shoyan sedikit mengerutkan kening tidak disangka bahwa itu peserta kompetensi ini dipilter oleh huamu elder dari papilion timur kedua orang ini memegang posisinya cukup tinggi di dalam Wind Lightning Papillion The Wind Lightning Papillion pilihan terlalu keras setelah melihat ini hari ini mereka hidup sesuai dengan reputasi mereka untungnya aku hanya disini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka sekelompok orang di depan Shoyan dengan lembut berbincang sambil mengerutkan kening hati Shoyan melompat ketika dia mendengar ini tampaknya tidak semua orang harus diperiksa oleh dua orang ini aku pikir semua orang sadar akan aturan papiliun angin petir aku siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Green Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang dao huang atau yang lebih tinggi kedua dia harus berusia kurang dari 30 tahun ketiga orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan aku yang lama hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi tentu saja jika kamu hanya disini untuk menonton kesenangan kamu bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri seseorang elder how yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi keributan besar diaduk ketika kata-kata itu terdengar hanya memenuhi salah satu dari tiga kriteria bukankah perkara mudah apalagi ketiganya itu sangat ketat sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri bawah kriteria ketat tersebut xiao yang ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia jalan batu kiri tujuannya hanyalah mencari pengjun ji dia tidak tertarik bertarung di dalam wind lightning papilion beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika ia akhirnya diakui oleh orang lain sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri ada juga beberapa orang muda yang merasa bahwa itu mereka cukup kuat berniat untuk mencoba jalan yang benar namun semua disingkirkan oleh elder how tanpa terkecuali orang orang ini mungkin baru saja memenuhi persyaratan dari tiga bintang dao kuang tetapi jelas bahwa itu mereka adalah orang orang yang bergantung pada pil obat atau beberapa harta alam untuk mendukung mereka kekuatan bertarung mereka mirip dengan dua bintang dao kuang para sesepuh haumu bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika mereka melawan orang-orang yang lemah ini sial yang di samping juga tertawa dalam hatinya ketika dia melihat ini setelah itu dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri tunggu kaki sioyan baru saja menginjak jalan batu ketika elder how di samping tiba-tiba menoles sebelum sioyan bahkan bisa naik elder how mengerutkan kening ini saat melihat sioyan tinju di bawah langan sioyan diperketat ketika mendengar teriakan ini dia memutar kepalanya perlahan dan menatap elder how mata elder how perlahan menyapu wajah sioyan sebelum berkata kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam kompetisi mengapa kamu tidak mencobanya banyak tetap pemelesat kesiyoyan ketika kata-kata ini terdengar ada banyak orang yang sebelumnya belum lulus ujian namun orang ini yang tampak biasa memiliki kemampuan seperti itu aku tidak tertarik dengan alasan aku datang kesini ini adalah untuk mencari seseorang suara sioyan tampak sedikit serak di bawah penindasannya setelah mengucapkan kata-kata ini dia mengabaikan elder how berbalik naik ke puncak gunung meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya orang ini terlalu arogan wanita tua disamping elder how merajut alisnya melirik punggung sioyan dan bertanya apakah ada yang salah dengan orang itu aku tidak tahu aku hanya merasakan energi apinitas api alami tiba-tiba berplaktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui orang ini memberi aku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan elder how merajut alisnya dan tertawa pahit dia mengelan nafas kemungkinan besar itu hanya ilusi kemungkinan 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 yang yang beri kemungkinan kemungkinan